Halo, Sobat Beruang Hukum Terima kasih telah mampir di channel kami Mitra Tutorial Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap arti protokol kesehatan Kali ini saya akan memberikan komentar terkait dengan pajak pertambahan nilai 11% karena ini ada teman-teman yang bertanya, maka saya akan memberikan komentar sedikit aja Undang-undang pertambahan nilai ini telah lama disahkan, mulai dari Oktober 2021 yang lalu yaitu di dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan di dalamnya itu salah satunya itu adalah pajak pertambahan nilai sebesar 11% dan direalisasikan 1 April 2022 dan tidak hanya terhenti disitu teman-teman pajak pertambahan nilai menjadi 12% per 1 Januari 2025 dan di dalam undang-undang pajak pertambahan nilai diatur bahwasannya maksimum pemungutan pajak itu adalah 15% dan ini suatu permasalahan yang harus dibahas dan ini suatu yang harus didiskusikan kenapa demikian karena realisasi sampai hari ini terkait dengan undang-undang pajak pertambahan nilai 11% ini ini belum efektif bagi semua kalangan usaha dan bagi kalangan orang pribadi atau badan seharusnya ada sosialisasi yang jelas padahal sudah dilakukan penetapan dan sudah disahkan oleh DPR RI per Oktober 2021 dan ketika ini direalisasikan tahun 2022 per 1 April kemarin ini menjadi perbincangan hangat lagi dan menjadi pembahasan yang serius sementara Kementerian Hukum dan HAM mengatakan terkait dengan penyesahan undang-undang nomor 7 tahun 2021 ini terkait atau tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini tidak semua tidak semua dikatakan akan dapat pajak pertambahan nilai karena ini sesuai dengan azas kemanfaatan dan kepastian hukum serta ini tepat sasaran nah langkah lebih baiknya kita sama-sama belajar dan kita sama-sama telisir kita sama-sama telisik sorry dan kita sama-sama pahami sehingga implementasi dan realisasi daripada undang-undang nomor 7 tahun 2021 ini tidak salah sasaran karena mekanismenya ada dan terstruktur boleh nanti teman-teman buka dan boleh nanti teman-teman baca karena terkait dengan penyesahan undang-undang ini ada pertimbangan pertimbangan yang memang dilakukan oleh pemerintah dalam hal terkait dengan pengembangan ekonomi nasional namun di lain sisi minusnya minusnya itu sampai hari ini terkait dengan komunitas yang semakin naik baik ekspor itu masih tinggi sehingga ini akan membuat masyarakat akan kewalahan dan akan dalam segi pembelanjaan atau dalam ketika kita membeli sesuatu barang dengan pajak pertambahan nilai ini akan sangat berpengaruh itu menurut saya di dalam undang-undang pajak pertambahan nilai ini juga sudah dilakukan tiga kali perubahan itu dimulai dari undang-undang nomor delapan tahun 1983 yang kedua undang-undang nomor 11 tahun 1994 yang ketiga undang-undang nomor 42 tahun 2002 2009 dan yang terakhir ini yang oktober 2021 kemarin seterusnya terkait dengan perang Rusia dan Ukraina ini sangat berpengaruh kepada pengaruh ekonomi dunia jadi seyugianya langkah yang dilakukan pemerintah sampai saat ini kalau dalam segi pandangan saya atau dalam segi pandangan hukumnya yang mereka lakukan atau yang pemerintah lakukan itu sudah pas hanya saja yang pertama secara teknisnya belum dilakukan atau dilakukan sosialisasi atau realisasi yang kedua ini komoditas masih tinggi per 2022 yang ketiga terkait dengan perang yang sedang terjadi hari ini dan berpengaruh dengan ekonomi global yang keempat dengan bulan suci Ramadan ini ini akan berpengaruh juga dan sumber dan data yang saya dapat ini adalah yang dikatakan oleh salah satu anggota DPR RI di Senayan sana ya jadi ini juga kita bingung ini gimana mereka yang merusahkan dan mereka juga yang harus meminta pekanjian ulang tapi saya harap walaupun penjelasan saya kepada teman-teman dalam video ini kurang tepat dan kurang pas saya mengajak teman-teman untuk bisa berdiskusi dan memberikan komentarnya terkait dengan PPN ini sehingga kita bisa belajar bersama dalam ruang hukum ini dan ini sangat bagus untuk kita kaji dan kita bahas bersama sehingga kita selalu belajar jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pandangan saya terhadap pajak pertambahan nilai 11% intinya di dalam perubahan pajak pertambahan nilai tersebut memiliki nilai-nilai hukum yang real dan punya kepastian hukum sehingga asas kemanfaatan dan asas keadilan serta kepastian hukumnya tepat sasaran terlebih-lebih di dalam pebebasan PPN terhadap masyarakat menengah dan masyarakat kecil jadi itu saja yang bisa saya sampaikan akhir kata jangan lupa di subscribe share dan klik tombol loncengnya sehingga video-video kami yang terbaru akan teman-teman temui mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan salam ruang hukum terima kasih selamat menikmati selamat menikmati